Empat amalan pembuka pintu rezeki menurut Al-Quran Ya, jumpa lagi dengan saya Mas Ajit di channel Youtube Kolektor Pusaka dan Penasihat Spiritual Dan bagi anda yang baru menemukan channel Youtube ini Silahkan anda subscribe dan klik tombol lonceng Supaya anda tidak ketinggalan video-video dari saya Oke langsung saja Empat amalan pembuka pintu rezeki menurut Al-Quran Yang pertama adalah Tawakal ya Anda Tawakal Puncak dari Seorang muslim adalah menjadi bertakwa Bertakwa Meninggalkan segala larangan dari Allah SWT Dan melakukan segala perintah dari Allah SWT Jadi Tawakal itu menjadi nomor pertama Dan ini menjadi Ada sebuah pijakan Atau ada referensi Dimana Quran Surat At-Talab ayat 3 Artinya Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertabakal kepada Allah Sekaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketatuan bagi tiap-tiap sesuatu Itulah pijakan bertakwa orang yang bertakwa itu akan dicukupkan segala kebutuhannya Jadi ingat pertama Jika ingin Membuka pintu rezeki Anda harus bertakwa dulu Dan yang berikutnya adalah Istighfar atau Tawabat Sebagai mahluk yang memang doef Yang lemah Memang manusia Harus Selalu membaca Istighfar Baca Istighfar itu dengan harapan mendapatkan ampunan Dan Tawabat Jika Anda melakukan sesuatu yang buruk Dan sekiranya melenceng dari agama Silakan Anda sholat Tawabat Dan Anda jangan sambil melakukan hal itu lagi Oke begitu Dan Ini ada referensi dari Al-Quran Dimana Al-Quran surat Nuh Ayat 10-12 Dimana Punya Artinya Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Misalnya dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat Dan membanyakan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan Pula di dalamnya Untukmu sungai-sungai Ini berkaitan dengan krisis Siapa saja yang Istighfar dan Tawabat Akan diberikan rezeki yang melimpah Begitu Oke dan Yang ketiga adalah Allah Ta'ala Menggajar langsung orang yang mengeluarkan hartanya Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang yang sedekah Maka balasannya adalah rezeki yang berlibat Gada di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana firmannya Ini di Quran surat Al-Baqarah Ayat 245 Yang berbunyi Artinya Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik Menafkahkan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan melipat gandakan Pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki Dan kepadanya lah Kamu dikembalikan Jadi siapa saja yang bersedekah Maka Allah akan memberikan berlipat ganda Berlipat ganda Tetapi bagi siapa saja yang pelit Malas untuk bersedekah Maka Allah Akan memberikan sedikit ruang ke rezekianya Begitu Dan yang berikutnya adalah bersyukur Yang keempat adalah bersyukur Dimana Amaringan pembuka pintu rezeki adalah dengan cara bersyukur Bersyukur melalaikan dari kufur nikmat Selalu ingatkan nikmatan Allah Jangan sampai tidak bersyukur Karena itu sama dengan kufur nikmat Ini ada pinjakannya di Quran Surat Ibrahim ayat 7 Dan ingatlah juga Terkala Tuhan memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat beri Surat Ibrahim ayat 7 Oke Itulah empat hal Pembuka pintu rezeki menurut Al-Quran Jadi saya harap Anda selalu melakukan hal terbaikan Selalu Takwa Selalu istighfar Taubat, bersedekah Dan selalu bersyukur Dan semoga ini bermanfaat bagi Anda Bagi Anda yang ingin konsultasi apa Silahkan dukungin nomor di bawah ini Nanti saya sendiri yang akan menjawabnya Dan akan memberikan Sesuatu yang saya tahu kepada Anda Oke Jumpa lagi nanti video berikutnya Selamat menikmati